Ya pemirsa puluhan warga dari Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara Porpeban Banjarmasin berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel Senin kemarin. Dalam aksinya, Masa mendesak wakil rakyat untuk menghentikan kegiatan kunjungan kerja keluar daerah selama masa pandemi COVID-19. Tuntutan terhadap 55 wakil rakyat provinsi untuk menghentikan kegiatan kunjungan kerja keluar daerah disampaikan oleh puluhan masyarakat dari Ormas Porpeban Banjarmasin yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel Jalan Lamping Mangkurat Senin siang. Menurut pengunjuk rasa, kunker keluar daerah di masa pandemi dinilai tak pantas dilakukan mengingat penanganan COVID-19 di daerah ini belum beres. Masa menilai dana perjalanan dinas bisa dipergunakan untuk keperluan lebih prioritas. Terlebih saat ini Kalsel sedang mengalami kesulitan keuangan dan pendapatan asli daerah juga anjlok akibat terdampak pandemi. Selain itu masa menuntut anggota DPRD lebih fokus kedepankan tugas sebagai wakil rakyat dengan tidak ikut masuk tim pemenangan calon kepala daerah. Kita tidak berharap yang sebenarnya ternyata tulak kulitnya karena COVID-19. Yang kedua dengan adanya, tak dibanding atau kunjungan kerja melalui IT tadi yang sedang kami kira cukup canggih itu yang pertama sekali mengurangi biaya. Biaya yang bisa kita pergunakan untuk kepentingan kepentingan lain, untuk kepentingan kepentingan masyarakat rumah lain. Menyikapi aspirasi masa, sejumlah wakil rakyat berjanji akan menyampaikan kuntutan ini kepada pimpinan. Ini kebetulan di Pansus 3. Pansus 3 ini sedang menyusun rapat-rapat tentang wabah penyakit dan dampaknya. Jadi kekhawatiran buang sampai yang tadi soal COVID-19 yang berkaut larut, dampaknya banyak mana, burung banyak yang dirumankan, segala macam. Itu sedang kami bodoh di Pansus 3. Dan mudah-mudahan ini kalau benar informasinya, kita provinsi pertama yang bicara soal wabah penyakit dan dampaknya. Jadi mengatur soal itu, mudah-mudahan dengan dihasilkannya perda itu kainah, kita akan lebih cepat mengangani COVID-19. Ini apa yang berkata? Iya. Apabila ini bisa dipercintaan, jadi kalau memang akan bisa, dia akan terpaksa kita laksanakan. Unjuk rasa yang dikawal belasan anggota kepolisian ini berjalan lancar meski sempat menghambat arus lalu lintas. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, AINews Melaporkan.